Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memusnahkan belasan kilo narkotika jenis sabuk dan ribuan pil ekstasi dengan cara diblender dan dituangkan ke dalam septic tank di kawasan perkantoran BNNP Bangka Belitung. Inilah 5.000 butil pil ekstasi dan 13 kg sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dihaluskan menggunakan blender serta dituangkan ke dalam septic tank. Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut merupakan hasil pengungkapan BNNP bersama Beacukai, Ditnarkoba Bangka Belitung, dari delapan tersangka dengan empat lokasi baik jalur darat maupun udara. Menurut Kepala BNNP Provinsi Bangka Belitung, Brigadil Jenderal Nanang Hadianto, 13 kg narkotika jenis sabuk-sabu dan 5.000 butil pil ekstasi yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan dari Bandara Depati Amir pada tanggal 8 Juli lalu dengan tersangka Erwin dan M. Alpatah dengan barang bukti 900 gram sabu. Tangkapan kedua pada Kamis 11 Juli di Pelabuhan Tanjung Kalian Montok, Bangka Barat dengan barang bukti 5 kg sabu dengan tersangka Wanatabe dan Roni. Tangkapan ketiga di pinggir Jalan Kace Mendo Barat, Kabupaten Bangka pada Sabtu 20 Juli dengan tersangka Muhammad Fauzi dan Kosumah Hadiaksana dengan barang bukti 3,9 kg sabu. Dan tangkapan keempat pada Kamis 1 Agustus lalu di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, Kabupaten Bangka dengan tersangka Eka Mardiansah dan Raja Muhammad Habibi dengan barang bukti sabu 3,6 kg beserta ekstasi merah muda 3.250 butir dan 1.750 butir warna hijau. Kegiatan hari ini kita buat kita mengekspos kita pengungkapan narkotika dan 2 lagi yang sudah sebelumnya kita tangkap. Jadi 4 kasus ini kita musnahkan. Barang buktinya ada narkotika jenis sabu dan ada barang bukti ekstasi. Jadi berkat pengungkapan. Kedelapan tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Subsider, pasal 112 ayat 2 Juntuh, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Feigi melaporkan dari Pangkal Pinang Bangka Belitung.